Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dietrich ID. Hari ini saya akan membuat sensor lampu otomatis yang akan seterapkan pada kamar mandi. Proyek ini terdiri dari 2 buah PCB yang terpisah, yaitu rangkaian pemancar dan rangkaian penerima. Secara kerjanya, relay akan aktif apabila ada benda yang melintas antara pemancar dan penerima. Dan jika benda tersebut melintas lagi, maka relay akan kembali seperti semula. Proyek ini menggunakan IC4017 sebagai pengontrol, poto diode sebagai penerima, dan IR transmitter sebagai pemancar, tanpa Arduino dan tanpa coding. Rangkaian penerima terdiri dari 13 komponen, dan rangkaian pemancar terdiri dari 2 komponen. Keduanya mendapatkan tegangan dari 1 buah USB 5 port. Untuk daftar komponen yang digunakan, teman-teman bisa lihat pada kolom deskripsi. Sekarang, mari kita simak proses pembuatannya. Seperti biasa, disini saya menggunakan PCB lubang, dan dipotong sesuai ukuran yang diputuhkan. Pada proyek ini, pertama-tama kita buat dulu rangkaian pemancar. Terima kasih telah menonton! Jika IR transmitter sudah memancarkan sinar inframera, berarti penyolderan rangkaian pemancar sudah selesai. Kita lanjut penyolderan komponen penerima. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kedua rangkaian sudah selesai dibuat dan sudah siap diaplikasikan pada pintu kawar mandi. Saya sudah menyiapkan dua pasang kabel, kiri untuk memancar, dan kanan untuk menerima. Keduanya mendapatkan tegangan dari satu buah charger HP yang saya pasang di atas pelafon. Kedua rangkaian sudah selesai dibuat, dan kanan untuk menerima kasih telah menonton! Kedua rangkaian sudah selesai dibuat dan kanan untuk menerima kasih telah menonton! Kedua rangkaian sudah selesai dibuat dan kanan untuk menerima kasih telah menonton! Kedua rangkaian sudah selesai dibuat dan kanan untuk menerima kasih telah menonton! Rangkaian sudah bekerja, sekarang hubungkan pasal lampu ke pin 30 dan pin 87 pada relay. Saya menghubungkan jalur ini dalam keadaan listrik penyala, dan saya tidak menyarankan metode ini. Kepada teman-teman, lebih aman matikan dulu MCB rumah agar tidak ada tegangan lagi pada kedua kabel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lampu kamar mandi sudah hidup dan mati ketika ada yang melintas antara penerima dan pemancar, yang berarti proyek ini sudah selesai. Dan sekarang saya akan menjelaskan prinsip dan bagaimana rangkaian ini bekerja. Pada saat kondisi standby, kita sebut saja kondisi A. Pada kondisi ini, fotodiode dalam keadaan menerima sinar inframerah dari IR transmitter. Karena proses tersebut, output dari fotodiode terdapat logika rendah, yang membuat PNP mencapai saturasi, yaitu tegangan positif mengalir antara emitter dan kolektor. Pada kondisi ini, clock pada IC terdapat logika tinggi secara tetap. Ketika ada benda menghalangi, yaitu kondisi B, saat itu juga fotodiode kehilangan sinar inframerah, sehingga output dari fotodiode berubah menjadi tinggi. Tentu saja, PNP yang sebelumnya saturasi berubah menjadi cut-off. Akhirnya, pin 14 IC kehilangan logika tinggi. Ketika benda melewatinya, maka rangkaian akan kembali pada kondisi A. Fotodiode kembali menerima sinar inframerah. Karena proses tersebut, output dari fotodiode menjadi rendah, yang membuat PNP kembali saturasi, yaitu tegangan positif mengalir antara emitter dan kolektor, sehingga clock pada IC mendapatkan logika tinggi. Tentu saja, output pada IC berpindah dari output 0 ke output 1. Kemudian, logika tinggi pada output 1 diterima oleh NPN, sehingga NPN mencapai saturasi, yaitu tegangan negatif dari catu daya mengalir antara kolektor dan emitter. Akhirnya, relay yang sudah mendapatkan tegangan positif langsung dari catu daya, sekarang mendapatkan tegangan negatif yang dibawa oleh NPN. Tentu saja, relay menjadi aktif dan menghubungkan pasal lampu yang terputus sehingga lampu menyala. Dan inilah proses kerja rangkaian apabila benda melintas bolak-balik. Baik, itu saja video hari ini. Silahkan like sebagai apresiasi. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Ingat elektronika, ingat trik ID. Assalamualaikum.